Halo teman-teman, balik lagi disini saya Awir ya Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan seperti apa sih box dari iPhone yang original itu Jadi ini di depan saya sudah ada 2 kotak iPhone, yang pertama iPhone 5s dan iPhone 7 Plus Yang ini memang saya benar-benar belinya itu resmi ya di iBox Jadi ya bisa kita pastikan ini boxnya memang benar-benar ori, ini kuat banget Nah jadi kita akan lihat seperti apa sih box dari iPhone yang ori itu Karena kan sekarang banyak ya, marak banget iPhone-iPhone yang black market, kemudian yang garansi yang non resmi gitu Itu boxnya itu, saya kurang tahu ya itu ori atau tidak Jadi saya belum berani menjudgenya dulu karena takut juga Jadi kita fokus dulu ke box yang memang benar-benar ori kita dapatkan Jadi ini mungkin teman-teman bisa cek juga ya di rumah box kalian itu seperti apa sih Kalau box kalian itu mungkin tidak sama seperti yang saya bilang itu saya kurang tahu juga ya Coba kalian cari-cari info sendiri lebih lanjutnya Dan ini adalah box yang mana saya memang benar-benar miliki dan saya rasakan Seperti itu, jadi ini full 100% pendapat saya ya Jadi tidak ada untuk menjatuhkan atau apapun Jadi kita lihat dulu ke box dari iPhone 7 Plus Jadi ini menurut saya boxnya itu keras banget ya, kuat Dan juga ini, di gambar iPhone-nya ini Itu seperti ada timbul gitu cuy Bisa kita lihat nih, ada timbul mungkin ini kelihatan ya Oh ini ya, ini kelihatan Jadi ini kayak ada timbul, iya pokoknya timbul gitu Kayak ada iPhone-nya gitu Di sini ada tulisan iPhone, kemudian logo Apple, iPhone lagi, logo Apple lagi Ini saya sensor aja ya IMEI-nya Karena ya berbahaya juga Nah ini, jadi tulisan dari box iPhone yang original Yang benar-benar original Itu tulisannya itu sedikit keabu-abuan cuy Bisa kita lihat nih Dan kalau memang barang yang dibeli di Indonesia Yang garansi resmi Itu dia ada tulisan bahasa Indonesia-nya Ini ada tulisan bahasa Indonesia-nya, blablabla Ada transit-nya juga ke bahasa Inggris Ini saya punya yang 32GB iPhone 7 Plus, Airpods Jadi ini kelengkapannya semua menggunakan bahasa Indonesia Ada juga yang bahasa Inggrisnya Kemudian, nah ini isi tulisan Nama importin PT. Raja Yaswa Sembada Segala macam, blablabla Kemudian, di sini ada tulisannya Nah, untuk yang setahu saya Untuk yang garansi resmi dari Indonesia Itu kode iPhone-nya itu PA belakangnya Nah, ini juga iPhone 5SI PA Itu setahu saya ya cuy ya Jadi, ini adalah ada bahasa Indonesia-nya Ada bahasa Inggrisnya juga Kemudian, kita coba buka dulu Jadi, nah ini Bisa teman-teman lihat Ini saya sudah coba gini kan Ini kuat banget cuy Ini memang bener-bener keras banget Ini dia memang melindungi paket Dari iPhone kita itu Kemudian, kita bisa lihat Di sini ada tempat buku manualnya itu Di sini tulisannya abu-abu juga cuy Nah, ini kemudian kita ketika ditemukan Nah, ini ada nota-nota pembelian Oke Nah, ini Ada SIM Ejector Ini cara menggunakannya Apa, cara membukanya Kemudian, ini buku-bukunya itu full Jadi, tulisannya memang kelihatan banget Ini sedikit kabu-abuan Tidak terlalu hitam gitu Dan, nah ini ada petunjuk penggunaan Segala macam Ini untuk tips gitu ya Dan, yang terpenting itu Stiker Apple-nya cuy Ini stiker Apple-nya ini Yang membuktikan bahwa dia itu Garansi resmi Itu sih yang saya rasakan ya Karena, setiap saya membeli iPhone Membeli iPad Pasti selalu ada Stiker Apple-nya Ini kita masukkan lagi Oke Nah, ini Kita masukkan Kemudian, nih Saya bahkan Apa namanya Headset saya ini sama sekali belum dipakai cuy Ini masih Bagus banget Karena saya menggunakan headset yang Di iPhone 5s saya Saya nunggu rusak dulu sih Baru saya pakai ini Untuk cadangan lumayan Dan saya menggunakan ininya Apa namanya Untuk sambungannya itu ya Ini juga keras banget Ini plastik ya Oh, enggak Ini jadi kayak Spon gitu Kayak kertas Tapi keras banget cuy Oke, kita lanjut Sekarang ke Box dari iPhone 5s Nah, jadi ini seperti yang tadi tuh Tapi disini bedanya Disini tidak ada timbul cuy Ini cuma ada gambar iPhone aja Tapi tidak timbul Tidak seperti yang box dari iPhone 7 Plus Ini disampingnya ada tulisan iPhone 5s Kemudian logo Apple Nah, ini dia cuy Aku Sampai sekarang Tidak ngerti nih Ini maksudnya logo apa ya Tapi Ya, mungkin Pertanda untuk Mungkin apa ya Kurang tahu juga sih Mungkin teman-teman ada yang tahu Bisa komen di bawah Nah, ini sama seperti box yang tadi Yang iPhone 7 Plus Ini ada tulisannya Sedikit kabubuan gitu cuy Jadi Tintanya tuh tidak hitam Nah, ini saya beli yang Varian 16GB Ini Ada tulisan Bahasa Indonesia juga Ada bahasa Inggrisnya juga Kemudian Ini importin PTR aja Yasuo Sembada Segala macem Ini juga versinya PA iPhone 5s Space Gray Tapi ini iPhone ini Sudah saya jual cuy Sudah saya jual Dulu saya Sebenarnya ini Box ini hilang Jadi saya jualnya itu Empat tangan gitu ya Dan Yang masih saya pakai Hingga sekarang Hanya iPhone 7 Plusnya aja Nah, ini Ini Keras banget Ini plastik ya Plastik ini keras banget cuy Keras banget Untuk melindungi iPhone-nya itu Nah, ini juga Sama Ini keras banget Seperti yang iPhone 7 Plus tadi Kemudian ketika kita buka Ini ada Biasalah buku-buku Manual book gitu ya Ini ada nota pembelian juga Ini juga ada nota pembelian Dulu saya belinya ini Waktu masih ada Gak Apa namanya Perumuh gitu cuy Jadi saya belinya itu Empat setengah juta Empat setengah juta Untuk iPhone 5S Untuk jaman sekarang Itu kan mahal banget ya cuy Tapi dulu itu Murah banget cuy Sumpah Dulu itu Empat setengah juta Itu murah banget Untuk sebuah iPhone Karena iPhone 5S kan dulu Harganya Kalau nggak salah Seingat saya Masih sekitar Lapan sampai Sembilan juta ya Kemudian ada Promo dari Ibox Dari era pun itu Empat setengah juta cuy Makanya saya beli aja langsung Ini masih original banget Tempat headsetnya Ada logo Apple Beda banget Dengan Yang KW Kemudian ini ada tempat Untuk chargernya Ini tempat untuk kabel data Kabel data ya Oh ini Oh iya Untuk kabel data Ini kuat juga cuy Kita masukkan lagi Kedalam Iya Ini bisa Nah ini agak di atas Seperti ini Oke guys Sampai sini dulu Pengenalan box iPhone Original dari saya Jangan lupa like Subscribe dan komen Serta share ke teman-teman Kalian Sampai jumpa Bye